Ketua Bidang Pendekatan Hukum dan Pendisiplin Ketua Bidang Pendekatan Hukum dan Pendisiplin Ketua Bidang Pendekatan Hukum dan Pendisiplin Banyaknya para pendukung yang turut menjemputnya di bandara Hingga kerumunan yang ditimpulkan atas beberapa acara yang diselenggarakannya Sederat acara yang melanggar protokol kesehatan itu pun berbuntut panjang Terbaru sebanyak tujuh pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta Diperiksa oleh Inspektoral Dua diantaranya kemudian dijatuhi sanksi pencopotan Mereka adalah wali kota Jakpus Bayu Megantara Dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Andonowari Sebelum berdampak ke jajaran pejabat Pemprov DKI Kerumunan masa di pernikahan Putri Rizik juga terlebih dahulu Berdampak pada jajaran kepolisian dan KUA setempat Irjan Nana Sujana yang menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya Dicopot dan dimutasi menjadi koordinator staf ahli Kapolri Irjan Nana Sujana dinilai tidak melaksanakan perintah Pendegakan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 di wilayahnya Bersamaan dengan itu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Heruno Vianto juga dicopot dari jabatannya Tak hanya pejabat dan jajaran kepolisian yang terkena imbas Kasus kerumunan ini juga menimbulkan kluster penyebaran COVID-19 Kapolda Metro Jaya Irjan Pol Fadil Imron menyebutkan Adanya kluster COVID-19 di kawasan Petamburan Jakarta Pusat Setelah terjadi keramaian di acara pernikahan Putri Pimpinan Front Pembela Islam tersebut Fadil juga menyebutkan adanya kluster penyebaran COVID-19 Di Bandara Soekarno-Hatta dan juga kluster Mega Menduk Bogor, Jawa Barat Atas temuan kluster tersebut, pihak berbonang pun melakukan pelacakan kontak Di wilayah Petamburan Jakarta Pusat Pemimpin FPI Rizik Syihab turut didatangi dan diminta untuk melakukan swab test Sebab sebelumnya Rizik sempat beberapa kali hadir di tengah kerumunan masa simpatisannya Masyarakat pun bertanya-tanya soal kondisi kesehatan Rizik Habib Rizik Syihab sempat dirawat di rumah sakit UMI Kota Bogor, Jawa Barat Direktur utama rumah sakit UMI Andi Tatat mengatakan Rizik Syihab dirawat di ruang presiden suite Andi Tatat juga membeberkan Rizik Syihab dalam keadaan sehat Berdasarkan pemeriksaan atau screening awal, tidak ada gejala yang mengarah ke COVID-19 Menurut Andi Tatat, Rizik memang memiliki rekam medis di rumah sakit UMI Sehingga pimpinan FPI itu datang untuk memeriksa kesehatannya Meski dalam keadaan sehat, Wali Kota Bogor Bima Arya menyebut Habib Rizik Syihab berstatus orang dalam pengawasan atau ODP Status tersebut lantaran aktivitas Habib Rizik Syihab Yang sempat kontak erat dengan orang yang belakangan diketahui positif COVID-19 Itu juga yang mendorong Pemkot Bogor melalui Satgas COVID-19 Dan Dinas Kesehatan Kota Bogor Meminta pihak rumah sakit melakukan swab tes Dengan pendampingan Dinas Kesehatan Kota Bogor kepada Habib Rizik Syihab Sempat menolak lakukan tes swab Rizik Syihab justru melakukan tes tanpa sepengetahuan Pemkot Bogor dan pihak rumah sakit Tes swab yang dilakukan secara diam-diam itu dilakukan Rizik bersama tim medis Dari organisasi atau lembaga kesehatan MERC ketika pelaksanaan Salat Jumat Kuasa Hukum Front Pembela Islam atau FPI Aziz Yanuar Menegaskan bahwa pimpinan mereka Rizik Syihab Sudah mempunyai tim sendiri untuk melakukan swab tes atau tes usap COVID-19 Karena itu ia meminta polisi beserta pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tak perlu mengistimewakan Rizik dengan menawari tes usap Di sisi lain, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiyarto menyesalkan tindakan pimpinan Ormas FPI itu Bima menyebut dirinya mendapat informasi jika sampel swab Rizik Kemudian langsung dibawa ke laboratorium MERC di Jakarta Yang rupanya tidak terdaftar sebagai rujukan COVID-19 Bima Arya bahkan meradang ketika tim swab Habib Rizik Syihab Datang secara kucing-kucingan ke rumah sakit umi Setelah swab tes kucing-kucingan dilakukan Hingga kini Rizik cenderung menyembunyikan hasilnya Bahkan Wali Kota Bogor Bima Arya masih terus mengupayakan Untuk mengetahui hasil swab tes Habib Rizik Syihab Namun yang didapat Bima Arya bukan hasil swab tes Tetapi justru surat dari Rizik Syihab Dalam surat tersebut Rizik Syihab tak mengizinkan hasil swabnya diumumkan ke publik Bima Arya mengatakan hasil medis memang sepenuhnya menjadi hak pasien Meski begitu Bima Arya menekankan yang diperlukan adalah koordinasi Terkait swab tes yang terkesan dilakukan secara diam-diam dan rahasia Pihak rumah sakit kini juga terkena imbasnya Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiharto sudah menegur pihak rumah sakit Yang merawat Habib Rizik Syihab Lantaran tidak mengetahui adanya tim swab dari luar rumah sakit yang datang Padahal Bima sebelumnya sudah berkoordinasi dengan pihak rumah sakit Agar pelaksanaan swab terhadap Habib Rizik dilakukan dengan penampingan dari Pemkot Bogor Melalui Dinas Kesehatan Kota Bogor untuk memastikan setiap prosesnya bercalan baik Tes swab diam-diam yang dilakukan dari Rizik Syihab itu juga berujung pelaporan Direktur Utama Rumah Sakit UMI Andi Tatat oleh Satuan Tugas atau Satgas COVID-19 Kota Bogor Kemapol Resta Bogor Kota Andi dilaporkan bersama beberapa pegawai rumah sakit UMI lainnya Karena dimilai tidak kooperatif dan transparan dalam memberikan keterangan Tentang pelaksanaan tes usap atau swab tes terhadap pimpinan FPI Rizik Syihab Yang katanya dilakukan di rumah sakit Di sisi lain, FPI membantah kabar kaburnya Rizik Syihab dari Rumah Sakit UMI Bogor, Jawa Barat Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI Aziz Yanuar menyebut Kabar Rizik Syihab kabur dari Rumah Sakit UMI tidak benar Alumnus universitas di Malaysia itu keluar dari rumah sakit karena memang telah kembali sehat Aziz juga menjawab kabar yang menyebut Rizik Syihab tidak kooperatif Hal itu karena ia tidak memberitahukan hasil swab tes setelah keluar dari rumah sakit UMI Menurutnya, hasil swab tes merupakan privasi Itulah kenapa saat Rizik Syihab keluar dari rumah sakit Ia tidak memberikan informasi terkait swab tes COVID-19 Hingga saat ini FPI menyebutkan Habib Rizik telah kembali ke rumahnya di Petamburan Jakarta Pusat Sejak Rizik Syihab kembali, sederet kontroversi pun mengiringi Belum habis soal kerumunan, muncul polemik tes swab Rizik yang enggan dilakukan Aksi kucing-kucingan pun sempat terjadi seolah ada yang ditutup-tutupi Bila memang tak salah, lalu mengapa harus berkilah?